Ya Allah, kursi Engkau meliputi langit dan bumi, Ya Allah, dan Engkau yang mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia, Ya Allah. Ya Allah, maka aku berlindung kepadamu, Ya Allah. Terangkanlah semua yang gelap dan kembalikanlah reza kepada aku, Ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah reza kepada aku, Ya Allah. Hamba rela kehilangan masa lalu, Hamba. Hamba rela kehilangan iman, Ya Allah. Tapi kumarikan, kumarikan reza aku, Ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah reza aku, Ya Allah, kembalikanlah reza aku, Ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah reza aku, Ya Allah, kembalikanlah reza aku, Ya Allah. Sejak hidupku jadi mimpi, Menestapan menyulam di hati, Ikhlas sungguh hatiku ikhlas, Ku melangkah di jalanmu. Ikhlas sungguh, Aku pun pasrah, Hanya padamu, Ya Allah. Ikhlas sungguh, Ikhlas sungguh, Padamu, Allah. Kau ikhlas, ikhlas padamu, Allah, kau ikhlas. Ikhlas, ikhlas. Iman. Tapi kelihatannya si Iman masih bingung, Bu. Justru orang yang sedang bingung itu gampang dipengaruhi. Kau harus dekati dia, yakinkan dia, jangan ikut-ikutan bingung. Ngerti, Kau? Ngerti, Bu. Ibu sudah lakukan semua yang ibu bisa untuk bantu kamu. Sekarang, Kau urus Iman dan ibu urus Nayak. Zah, sebelum berangkat, sholat subuh dulu deh. Nanti aja sekalian di masjid, Mbak. Sekalian jamaah. Berisik! Udah hari-hari berisik lahja. Hmm? Dikira kalau sahur puasa, terus dikasih Tuhan duit? Begitu? Mabung buat di akhirat, Pak. Omong kosong itu semua. Kalau orang sudah mati, mati aja. Saya pergi dulu, Pak. Tunggu. Kenapa? Kamu tersinggung? Korba kamu, Bapak bilang, omong kosong. Hah? Oh, enggak, Pak. Kebetulan saya mau kepondokan. Nanti malam juga saya sudah kembali lagi. Oh. Kamu mau ambil gaji kamu? Saya nggak digaji, Pak. Semua yang ada di sana bekerja sosial, Pak. Untuk sehari-hari kami dapat uang dari keluarga koban yang telah sembuh. Hmm. Bapak tidak bisa ngebayangin. Punya anak si goblok kamu! Hmm. Mau-maunya kamu dekat Dali sama kia pondokan itu. Dengan janji yang di sorga. Hah? Gaji-gaji bukan berarti nggak dapat uang, Pak. Saya dapat uang saku. Uang saku, Kak. Uang apa, Kak? Mari, sini. Bayar semua yang kamu makan di sini. Dapat apa, Andrew, segini? Hah? Kamu fikir siapa ngemi? Nanti insya Allah, kalau saya dapat rejeki lagi, Pak, Bapak akan saya kasih. Assalamualaikum. Jah, kamu kepondokan bukan untuk lari dari Fitri, kan? Saya kepondokan mau minta petunjuk dari Pak Haji Rahmat. Waktu saya sesat, dia yang membimbing saya, Mbak. Saya yakin dia akan membantu saya untuk menemukan jawaban atas kebingungan saya ini. Mbak doakan. Insya Allah, kamu betul-betul menemukan jalan keluar dari kebimbangan kamu, ya, Zah? Insya Allah, Mbak. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu, bikin kaget aja. Untung bukan si Naya yang bergoi. Mana dia? Apa sih yang kamu cari? Benda milik Naya yang bisa meyakinkan iman Maksud kue? Untuk mendukung sandiwara saya Saya harus mencari benda yang bisa memiliki ingatannya iman, Bu Jalan juga otak kamu, ya, Duk Yaudah, kita pulang Tama rakyat laki yang ada di situ Itu suami ibu, nak Dan perempuan di sebelahnya Itu adalah kina Jadi Rumah ini rumah ibu? Ya Tapi sum ini sudah merebut semuanya Itu karena dia Ingin menghabisimu Dan dia ingin memiliki iman Iman? Ibu kenal iman? Ibu tahu dia dimbalas sekarang? Ibu tidak kenal iman Ibu tidak tahu Tapi dia pernah kesini, nak Dan gina berusaha ingin merebut hati iman Sehingga dia mengorbankan banyak orang Di antaranya ibu Suami ibu dan pembantu ibu Dia itu dukun ilmu hitam Ibu tidak dukun Ibu tidak tahu Ifapa berusaha ingin membuat hati iman? Kau tidak tahu kamu di sini celahkah kamu nak. Tapi ibu... Jangan fikirkan ibu. Cepatlah pergi. Ayo nak. Naya. 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 Naya itu dukun ilmu hitamlah. Ya Allah. Kalau itu memang semua benar Ya Allah. Saya mohon padamu Ya Allah. Saya berlindung padamu Ya Allah daripada syaitan terkotong Ya Allah. Ya Allah. Sebaiknya nak reja itu minta langsung kepada Allah. Nak reja kan sudah tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan Allah. Misalnya melalui sholat tengah malam, sholat tahajud. Ya tak. Karena dari sanalah kita berkomunikasi. Minta. Sebagaimana kata Allah. Mintalah kepada aku sebanyak-banyaknya. Niscaya akan berikan. Mazat. Saatnya sholat lahor. Anak-anak pasti gembira. Minta. Kalau dia tahu bahwa kamu akan menjadi imam mereka. Biar kamu tidak bingung. Kamu harus mencari jawabannya Man. Kamu pasti masih memikirkan Gina. Iya kan? Bukan cuma Gina. Tapi semuanya. Semua masa lalu saya. Gak ada satu pun yang jelas. Semuanya kabur. Yang saya ingat. Cuma bayangan ayah. Itulah akibatnya. Kalau kamu hidup di bawah pengaruh obat terlarang. Kamu tidak bisa membedakan yang mana realita. Yang mana hayalan. Apakah mungkin. Saya cuma berhayal tentang Naya. Apakah saya harus percaya kata-katanya Gina. Saya akan sudah gak ingat lagi. Siapa yang meracuni saya dengan narkotik. Saya benar-benar lupa. Benar gak tahu. Cari satu hal. Bagaimana caranya menemukan Naya. Kamu harus mencari jawabannya Man. Jawaban bagaimana. Apa yang harus saya cari. Di hati kamu sendiri. Saya gak tahu. Saya gak ngerti apa maksud kamu. Sebelum pikiran kamu terbebas sepenuhnya. Dari pengaruh sisa-sisa narkotika. Kamu tidak akan bisa berpikir jernih. Semua perlu waktu. Dan semua perlu usaha. Apa yang harus saya lakukan. Memohonlah kepada Allah. Ibu. Bikin kaget saya aja. Dari mana itu cincin? Di kamar Naya, Bu. Ini cincin pemberian dari si Iman. Kok bisa? Memang si Naya kemana? Dia lagi wudhu. Bu. Kamu tahu dari mana? Kalau itu pemberian Iman. Waktu di kampus, si Naya pakai cincin ini. Terus teman-temannya pamer ke saya supaya saya kesel. Sekarang cincin ini saya ambil dan saya mau liatin ke Iman. Supaya dia percaya kalau saya adalah pacar dia, Bu. Tidak percuma kalau Ibu bilang belakangan ini kamu makin pintar. Siapa dulu dong gurunya? Ibu, Toh. Ya, tapi jangan lupa. Kamu harus ngawasin si Naya sama si Marni. Ya, Bu. Sekarang kita makan. Mumpung si Naya lagi sholat. Ayo. Saya kesel sama anak preksak itu. Gara-gara dia, kita jadi nyolong-nyolong makan siang di rumah kita sendiri. Wisto. Ayo menggerundel. Sek sudah kamu kawin sama si Iman. Si Naya sama si Marni. Arap tak patah ini bareng. Makan. Bapak semakin lama, semakin kagum sama kamu, Narija. Padahal sekarang ini kamu ini dalam keadaan bingung memikirkan masalah perasaan kamu terhadap Fitri. Tapi kamu masih sempat-sempatnya untuk mengumpulkan masyarakat di desa kita ini. Untuk mengembangkan usaha kerajinan tangan dan sekaligus mengajarkan kepada anak-anak yang mondok. Suatu ide yang sangat perlian sekali. Bapak dukung 100%. Nanti mereka kita akan kumpulkan dalam sebuah wadah kooperasi. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Permisi. 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 Mama. Mama. Ma. Maaf, Bu. Oh, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Ibu Haji Farhida. Suaminya yang mengelolamu sholah di sini. Kamu kangen ya sama orang tua kamu? Iya. Saya sudah lama tidak datang ke mahkam mama saya. Kamu mau nganterin saya ke sana? Tentu. Ayo. Permisi, Pak Haji. Bu Haji. Nak Reza baru datang tadi pagi. Sekarang sudah mau pergi lagi. Bu. Reja ini sekarang ini sudah banyak kegiatan di Jakarta dan dia sibuk. Bukan begitu, Nak Reja. Hati-hati di jalan ya, Nak Reza. Ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mama. Mama. Mama lihat cincin Naya nggak? Cincin. Perasaan mama semenjak kamu kembali, kamu nggak pernah pakai cincin. Pakai kumah yang matanya tiga, yang Naya sering pakai. Waktu itu kan Naya taruh di laci. Di kamar sekarang nggak ada, udah hilang. Cincin itu begitu penting untuk kamu. Sudahlah Naya kalau memang sudah hilang, nanti mama belikan yang baru ya. Gak bisa, Ma. Itu cincin bukan cincin biasa. Cincin itu kan dikasih sama... Sama siapa? Iman? Anak berengsak itu? Sama teman-teman. Teman yang mana? Naya, coba cari sekali lagi ya. Mungkin terselip. Sama siapa? IKLAWS Nih! Masa cuma segini? Yang adil dong! Gue kan tahu berapa isi dompet tebal itu. Mana bagian gue? Eh, kerjaan gue tuh lebih banyak daripada lo. Emang yang belagang ngerayu si Om itu siapa? Kan gue. Lu seenak-enakan doang. Eh, yang ngerogok kantong siapa? Kan gue. Kalau ketawan, kalau ketangkap, siapa yang kena? Yang resikonya lebih gede itu gue. Ntar gue yang benyok. Berarti gue yang harus gede bagiannya. Sini, sini. Uh, bawel. Dasar bencong. Sini. Gak usah ngitung. Dasar copet. Duit temen sendiri mau diembat. Yeay. Rezeki harus dibagi rata. Jangan dimakan sendiri. Rezeki yang gak halal itu namanya uang panas. Gak akan bisa merubah hidup kalian. Eh, tapi kita kan perlu makan. Iya nih. Mana janjinya? Katanya pengen ngasih kita berdua kerjaan yang halal. Kalau gue gak ingat sama janji gue, gue gak mungkin nyamperin kalian di sini. Asal jangan gunakan uang haram itu. Ya, kita kan perlu makan, Jack. Gue yang teraktir. Sekalian kita ngobrolin rencana gue. Eh. Ayo. Aduin gue nih. Iman. Gina. Apa kamu masih meragukan saya, Man? Cincin itu? Iya, cincin ini kamu yang memberikannya pada saya sebagai tanda cinta kita Kamu juga berjanji akan menikahi saya, Man Saya yang memberikan cincin itu sama kamu? Iya Tapi setelah itu kamu menghilang Setiap hari saya mencari kamu Tapi setelah kamu saya temukan Hanya kecewa yang saya dapatkan, Man Karena kamu sudah melupakan saya Maaf Bukan maksud saya untuk menyakiti kamu, Cuma Saya tidak tahu harus berkata, Man Maaf Saya rasa Iman masih perlu waktu untuk mengembalikan semua ingatan Permisi Saya mengerti Ini sudah malam Maafkan saya kalau saya mengganggu kamu, Man Assalamualaikum Waalaikumsalam Gin Ya? Sekali lagi Saya minta maaf kalau saya pernah menyakiti kamu Kooperasi? Ya, kita cari modal untuk beli sembako Atau membuat kerajinan tangan yang hasilnya kita salurkan lewat kooperasi Gua pikir lu panggil kita berdua kesini mau ada objekan gede Gua kagak bisa jahit, Ya, sembako aja deh Gua tuh bisa ya cuman Aduh, semua itu pasti bisa Bisa itu kan karena terbiasa Semua pasti ada jalan kalau ada kemauan Eh Ya malah hot bah lagi Ngomong tuh gampang aja, ngejalaninnya susah Lagian, kita kan kerjaannya emang begini Terus mau sampai kapan kalian ini jadi maling? Kalian ini pernah berpikir nggak? Bagaimana nasibnya orang-orang yang uangnya kalian curi? Eh, apa mereka yang punya duit juga mikirin kita yang kagak pernah makan Kagak punya rejeki Udah aja, lu kebanyakan omong Eh, makasih ya kita di traktir makan Yuk ya, rak Yuk Terima kasih, Jak Eh, rak, rak Eh, Nurdin Astagfirullah Ya Allah Bukakanlah hati mereka supaya kembali ke jalanmu Zah Kamu nggak jadikah? Jadi, Mbak Abis ini saya mau langsung pulang Karena ada rencana baik yang saya mau bicarakan dengan teman-teman dan bapak Rencana apa? Kamu mau buka toko Sebagai penyalur hasil kerajinan Orang-orang di sekitar pondokan alih kelas Dan orang-orang pondokan, Pak Haji Rahmat berniat untuk menampung dalam sebuah wadah kooperasi Kamu masih tetap tidak sadar juga Kalau Haji Rahmat yang selama ini kamu anggap seperti malaikat Dia cuma mengadali kamu Mengadali orang-orang kampung Kalau uang itu sudah terkumpul Dia makan sendiri semuanya Dia tidak bedanya sama pejabat Orang-orang kampung Orang pondokan seperti kamu Dia keadaan juga Bagaimana menurut Mbak? Bagaimana menurut Mbak? Menurut Mbak Gagasan kamu dengan Pak Haji Rahmat itu bagus sekali Kamu harus meneruskan gagasan itu Jangan patah semangat ya Walaupun Bapak Sinis sama kamu Ya? Terima kasih Mbak Teruza Apapun gagasan kamu Kamu tetap harus menyelesaikan masalah kamu dengan Fitri Kamu tidak boleh lari dari masalah Kamu harus hadapi masalah itu Karena hanya dengan begitu Semua masalah bisa terselesaikan dengan baik Ma, kini sudah pulang Ma? Ah belum Dia sedang ada acara ulang tahun temannya Jinjin kamu yang hilang sudah ketemu Terima kasih Pintunya dipasangin gembok baru Kenapa Ibu seolah-olah takut Kalau saya berhubungan dengan Bu Sumarmi? Mama buatkan susu coklat buat kamu, Naya Biasanya selama bulan puasa Jam-jam segini Kamu selalu minta dibuatkan susu coklat oleh Mama, ya kan sayang? Karena kamu sahur, buka puasa, makannya sedikit Jadi kamu bilang ini untuk tambah tenaga Ya kan sayang? Saya... Saya... Saya tidak capek, Mama Capek itu Tidak langsung terasa Minumlah Naya Jangan bantah Mama Minum ini Sebelum dingin Ada apa, Naya? Capek-capek Mama buatkan ini untuk kamu Minum sayang Jangan lupa Maksudkan di sini Tidak 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 Ya? Tidak Habiskan aku. Terima kasih. Naya, kamu kenapa? Naya, Naya. Oh, kamu sudah terlalu lama enggak minum susu coklat. Jadi perut kamu kaget. Kamu istirahat ya, sayang? Kamu? Istirahat ya? Tidak. 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 Saya tidak mengerti kenapa cincin itu bisa ada di tangan kamu. Kamu menuduh saya mencuri cincin ini? Bukan, bukan saya menuduh kamu. Tapi seingat saya, saya tahu betul kepada siapa saya berikan cincin itu. Saya berikan sama... Kamu sudah tidak tahu apa-apa lagi, Man. Sekarang kamu sudah dibawa pengaruh narkotik. Kamu tidak bisa membedakan mana yang cuma hayalan dan mana-mana yang betul terjadi. Mungkin kamu benar. Tapi... Kalau saya lupa ingatan kenapa saya masih bisa mengenali kamu. Saya masih ingat dengan amalku Mama, Papa, dan Ayah. Jangan sebut nama itu lagi. Saya datang ke sini bukan untuk memaksa kamu, Man. Juga bukan untuk menipu kamu. Tapi hati saya sakit diperlakukan begini. Lebih baik saya meninggalkan kamu untuk selamanya. Gina. Kamu boleh melupakan saya, Man. Tapi saya mohon sama kamu. Jangan kamu lupakan anak kita. Apa? Anak siapa? Iya, Man. Saya sedang hamil. Anak kamu. Kamu sedang mengandung anak kita. Kenapa? Kenapa kamu tidak mengomong? Saya tidak mau mengancam kamu. Saya mau kamu mencintai saya. Saya tidak mau kamu terpaksa karena saya hamil. Tidak. Tidak. Itu tidak mungkin, Gina. Tapi kamu tidak usah khawatir, Man. Saya tidak akan menuntut apa-apa dari kamu. Tapi saya mohon sama kamu. Kamu mengakui anak ini. Karena saya mau setelah dia lahir, dia tahu siapa ayahnya. Gina. Saya mungkin bukan orang baik-baik. Saya bukan sepecandu narkoba. Tapi saya tidak mungkin melakukan perbuatan serendah itu. Tidak mungkin. Kalau kamu sedang berada di bawah pengaruh narkotik. Apa kamu sadar dengan apa yang kamu lakukan terhadap saya? Apalagi waktu itu kamu sedang patah hati karena ayah meninggalkan kamu. Hanya saya yang setia mendampingi kamu, Man. Saya korbankan semuanya demi cinta saya terhadap kamu. Tapi kamu malah tidak mengakuinya. Sudahlah, Gina. Kamu jangan menangis. Sudahlah. Saya tidak tegak melihat perempuan menangis. Kamu sudah tidak mempedulikan saya lagi, Man. Itu tidak benar, Gina. Tidak benar. Kalau yang kamu katakan semua itu benar. Saya pasti bertanggung jawab. Pasti. Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Jangan sampehan. Jangan macam-macam sama Sumini. Tapi sampehan malah nekat melawanku. Lahmat lahun. Allah akan mengalahkan kekuatan iblismu Sumini. Jangan! Aku pasrah Sumini. Hidupan ikutku di tangan Allah, bukan di tanganmu. Aku hanya takut pada Allah. Sebelum kamu mampus, apa yang sudah kamu sampaikan sama Naya? Jawab! Siapa? Jangan limpul! Sampehan mikir, aku guplok. Aku tidak punya siapa-siapa. Selain Allah. Tiap! Siapa pun yang berani melawan Sumini, kena ganjarannya. Mengerti? Sekarang mereka semua tidak akan menertawakan saya lagi, Man. Mereka siapa? Teman-teman kita di kampus. Mereka selalu bilang sama saya kalau kamu tidak akan pernah mencintai saya. Dan waktu saya hamil, mereka bilang kalau kamu tidak akan mau bertanggung jawab, Man. Tapi ternyata mereka semua keliru. Kamu tidak tahu, Man. Malam ini saya begitu bahagia sekali. Kamu kenapa, Man? Tidak kenapa-kenapa. Kamu mereka terpaksa. Bukan. Lantas kenapa? Saya tahu, sebetulnya kamu belum siap untuk bertanggung jawab. Iya kan, Man? Jawab, Man. Saya bukan yang kamu bertanggung jawab. Kenapa kamu jadi stres begini? Saya mikirin Naya. Kalau saya menikah dengan kamu, bagaimana dengan perasaan dia? Untuk apa kamu pikirin Naya lagi? Gara-gara dia kamu jadi begini, dia ninggalin kamu. Dan gara-gara dia kamu jadi larut dalam obat-obatan, Man. Waktu semua orang berpaling dan meninggalkan kamu, cuma saya yang setia di sisi kamu, Man. Dan saya juga bersumpah sama kamu, apapun yang terjadi, saya akan selalu mencintai kamu dan menyayangi kamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Suara apa itu? Tidak! 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 Bagi-bagi! Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.